Ratusan siswa di Tuluka Agung rela mengantre panjang untuk pengambilan nomor PIN penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA dan SMK sederhajat untuk tahun ajaran 2018-2019. PIN tersebut digunakan sebagai password saat pendaftaran sesuai tempat sekolah yang dikehendaki. Errornya sebuah server membuat kegiatan tersebut menjadi terganggu. Pengambilan PIN PPDB SMA dan SMK yang dijadwalkan dari tanggal 25 Mei hingga 8 Juni kemarin di serbu ratusan siswa lulusan SMP sederhajat di Tuluka Agung. Pengambilan PIN ini merupakan salah satu syarat pendaftaran siswa tingkat SMA dan SMK yang dituju untuk tahun ajaran 2018-2019. Errornya sebuah server menyediakan kegiatan ini harus molor selama 30 menit dari jadwal yang ditentukan. Pada tahun ajaran 2018-2019 ini, sistem zonasinya hanya berlaku di tingkat SMA, sedangkan untuk SMK menggunakan sistem bobot nilai SMP sederhajat. Untuk pengambilan PIN PPDB SMA dan SMK, setiap siswa diwajibkan membawa kartu peserta OJ Nasional SMP dan kartu keluarga asli. Seusia yang mendapatkan PIN PPDB, diharapkan para siswa melakukan simulasi pendaftaran agar siswa lancar saat melakukan pendaftaran. Pengambilan PIN untuk PPDB ke SMA sama ke SMK. PIN ini fungsinya untuk nanti dia sebagai password masuk pendaftar di SMA atau di SMK pada tanggal 25 Juni nanti. Syarat pengambilan PIN yang pertama adalah kartu peserta ujian nasional SMP dan KK asli. Ini tadi sempat terjadi server error itu di mana? Ya, mereka butuh sinkronisasi data untuk nilai SMP ini. Maka mereka beberapa saat tadi sekitar setengah jam server untuk sinkronisasi data, sehingga itu harus berhenti sebentar. Sudah berapa PIN ini? Untuk hari ini di SMK 1 Boyolangu sudah mencapai sekitar 350-an. Saat pendaftaran, siswa dapat mendaftar dari rumah atau masing-masing sekolah yang dituju. Bagi yang mendaftar di rumah disarankan menggunakan laptop ataupun komputer. Jika menggunakan handphone, dikhawatirkan ada kesalahan, sehingga kesalahan tersebut sulit ditoleransi.